Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Sumasno Hadi Mahasiswa Program Studi Perintikan Seni S3 Universitas Negeri Semarang Pada kesempatan ini ingin mempresentasikan Satu hasil kajian saya yang berjudul Kolaborasi Pentahilik Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Program Studi Sarjana Pendidikan Seni Di Universitas Lampung Mangkurat Makalah ini saya presentasikan dalam Langkah Seminar Nasional Pasca Sarjana UNES 2023 17 Mei 2023 Belakang kajian ini Yang pertama Saya selaku penulis selama sekitar 10 tahun Telah bergabung sebagai dosen program studi pendidikan seni pertunjukan WLM Atau Universitas Lampung Mangkurat Dengan demikian Diasumsikan bahwa selama itu pula Saya memiliki pengetahuan dan pengalaman Terkait dengan institusi Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Saya selaku penulis juga mengalami Berbagai dinamika kepengelolaan organisasi atau institusinya Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang menurut saya Dapat menjadi bahan dan pengetahuan Sebagai data untuk menganalisis persoalan-persoalan tata kelola pada program studi maksud Dengan demikian Saya masih menemukan bahwa Pada praktik tata pengelolaannya perlu dilakukan pengembangan melalui Penggalian konsep maupun prinsip-prinsip dalam tata kelola organisasi pendidikan tinggi Khususnya pada program studi pendidikan seni pertunjukan di Universitas Lampung Mangkurat Artinya tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Baik melalui studi pustaka melalui observasi penulis Tentang konsep tata kelola organisasi program studi pendidikan seni pertunjukan ULM Dalam konsep kolaborasi pentahelix Berdasarkan hasil kajian Hasil yang dapat saya sampaikan adalah bahwa Pertama kolaborasi pentahelix adalah konsep dalam kerjasama antar bidang yang meliputi bidang akademik, bisnis, komunitas, pemerintahan, atau government, dan mass media Kerjasama dimaksud diasumsikan dapat mempercepat pengembangan potensi Khususnya potensi dalam pengelolaan institusi pendidikan Dan model dasar dari kolaborasi pentahelix prodi pendidikan seni pertunjukan ULM Dapat divisualisikan dalam gambar berikut Jadi kelima bidang di dalam kolaborasi pentahelix Itu masing-masingnya dapat mendukung dan menopang Bagaimana program studi PSP atau program studi seni pertunjukan Menjalankan tata kelolanya Lebih detail, skema kolaborasi pentahelix prodi program studi pendidikan seni ULM Yang berbasis komunikasi internal dan eksternal dengan stakeholder akan saya gambarkan dalam skema berikut Artinya ini berbasis pada komunikasi internal dan eksternal bersama dengan stakeholder atau pihak-pihak yang terlipat dengan institusi Yang menjadi subjek komunikasi internal maupun eksternal disini adalah Pemimpin atau kepala dalam hal ini adalah koordinator program studi Dalam komunikasi eksternalnya pihak-pihak yang terkait tentu saja adalah Lima unsur atau juga disebut pentahelix tadi Bidang atau unsur government atau keperintahan yang terkait adalah Kementerian Pendidikan tentu saja Kemudian pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait Seperti dinas pendidikan maupun dinas kebudayaan dan sejenisnya Kemudian unsur akademisi yang relevan dengan program studi ini adalah Asosiasi program studi semacam AP2 seni Atau asosiasi program studi seni seluruh Indonesia Kemudian asosiasi pendidik seni Indonesia Dari unsur komunitas atau masyarakat Beberapa kelompok atau pihak yang relevan misalnya adalah Majelis atau musyawarah guru-guru mata pelajaran seni budaya Baik di jenjang pendidikan SMP maupun menengah Khususnya di Kota Banjarmasin Kemudian Dewan Kesenian dan Sanggar-Sanggar Seni yang ada di Kota Banjarmasin Atau Provinsi Kalimantan Selatan Itu menggambarkan komunitas yang relevan dan terkait pada program studi ini Kemudian dari unsur pelaku usaha Pelaku usaha di bidang pendidikan Kemudian di bidang pertunjukan Kemudian pihak-pihak event organizer adalah Pihak-pihak atau pelaku usaha yang relevan dengan Pengembangan tata kola program studi ini Dan yang terakhir pihak eksternal yang cukup penting Adalah media masa atau mass media Tentu saja media-media konvensional seperti televisi Media cita seperti koran Tapi yang juga menarik di era digitalisasi sekarang adalah media-media online Nah media masa ini mengambil peran penting juga dalam rangka Sosialisasi atau penyebar luasan program-program institusi atau prodi ini Kemudian komunikasi internal Dari organisasi program studi ini tentu saja adalah Dua pihak ya Baik pihak secara vertikal ke atas Mulai dari pimpinan rektor, dekan, senat Dan lembaga-lembaga atau satuan-satuan di dalam universitas Itu menjadi pihak-pihak yang harus dikomunikasikan secara internal oleh koordinator prodi Kemudian secara horizontal Dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa ada pihak-pihak yang paling dekat dan berhubungan dengan prodi Dalam hal ini komunikasi koordinator prodi dengan pihak-pihak internalnya Jadi keseluruhan komunikasi internal dan eksternal tadi merupakan konsep penting bagaimana unsur-unsur di dalam pentah hilik atau lima elemen bidang itu dapat digolongkan sebagai pihak-pihak yang harus dikomunikasikan secara eksternal Artinya pihak eksternal ini menjadi bagian utama yang harus dikolaborasikan juga dengan pihak-pihak internal Yang saya gambarkan secara vertikal tadi dengan pimpinan dan secara horizontal Jadi demikian paparan singkat mengenai hasil kajian ini yang dapat menggambarkan bagaimana kolaborasi pentah hilik dalam pengelolaan program studi sarjana pendidikan seni pertunjukan Universitas Lamumakurat Demikian terima kasih presentasi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh